Baik, Assalamualaikum semuanya pecinta sinetron love story this series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan cerita adegan sinetron love story this series Dan pada adegan kali ini yang pastinya bikin kita darting ya guys Di saat Maudie melarang Ken untuk tidak selalu dekat dan mengurus si Reisa Karena Maudie yang tak ingin bila kedekatannya Ken dan si Reisa malah akan membuat Ken mendapat kesalahpahaman Antara Ken dan si Reisa tentunya Bahkan si Maudie malah akan menjaga si Reisa tentunya Asalkan tidak Ken yang menjaganya Dan yang kita ketahui saat ini Maudie tahu bila si Reisa yang seolah-olah mencari kesempatan dalam kesempitan tentunya ya guys Bahkan Maudie tak ingin bila kepercayaan argadana merubah segalanya Dan mungkinkah Ken mampu mengikuti apa yang Maudie inginkan ya guys Agar tidak ada kesalahpahaman di antara Ken dan Maudie lagi Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channelnya Bang Mimin Dan adegan selanjutnya dimana si Panesa Yang saat ini masih berusaha untuk membalaskan rasa sakit hatinya Terhadap ibu mertuanya atau Tante Dinda ya guys Karena Dinda yang selalu mencegah hubungan hidup rumah tangganya si Rama Dengan si Panesa tentu Bahkan si Panesa akan melakukan apapun demi terbalaskan rasa sakit hatinya Dan saat ini si Panesa yang selalu menyelinap akan menuangkan sebuah racun guys Keminuman jus buat Tante Dinda Yang seolah-olah minuman tersebut buatannya si pembantu ya guys Namun sayangnya Tante Dinda yang malah pergi Dan tak sempat untuk minum air jus tersebut ya Yang diinginkan Dan disitu pun malah si Rama Yang minum air tersebut Dan saat ini si Rama yang langsung tak sadarkan diri Karena sudah minum racun yang dituangkan si Panesa itu ya guys Dan mudah-mudahan si Rama akan bisa terselamatkan tentunya Tapi sebelum lanjut Jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini Agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Dan agar tidak ada kesalahpaman di antara kita Jangan lupa untuk selalu like komen di kolom komentar di bawah ini Dan episode selanjutnya dimana si Haris Yang saat ini seperti orang gila ya Di saat Haris Mengetahui kebersamaan Ken dan si Reisa Yang bahwasannya si Haris Yang mengira Ken berselingkuh dengan si Reisa Padahal Ken yang akan mencari tempat Tinggal buat si Reisa Agar si Reisa bisa aman dari kejaran ayah dirinya ya Dan atas kebersamaan Ken itu sangatlah membuat si Anita semakin mudah tentunya Untuk memisahkan hubungan Ken dan Maudie Bahkan saat ini si Anita pun yang terus menghasut si Maudie Dan si Anita yang akan memberitahu Arga Dana tentunya Tentang perihal kedekatan Ken dan si Reisa Agar si Arga Dana yang akan mencabut Maudie Dari kehidupan dari kehidupan Ken Raulantara Tapi mungkinkah dengan hal itu Papa Arga Dana akan percaya terhadap ucapannya si Oncom Anita ya guys Dan sekian dulu info yang dapat Bang Mimin sampaikan Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Sinetron Love Story di series Yang selalu tayang di SCTP 1 untuk semua Dan waktunya Bang Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!